Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media Biarkan dunia menyaksikan Dari lapangan medan merdeka Dikirimkan pesan kemerdekaan ke Palestina Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan itu yang dihalangi oleh kekuasaan Pemerintah sekarang sebetulnya dia mendorong politik identitas kok Supaya terjadi pelecehan pada yang meruitas muslim Jadi apa yang salah dengan politik identitas itu? Yang salah adalah Kecurigaan, kecemasan, dan ketakutan pemerintah Pada the revivalism of muslim politics Itu sebenarnya intinya Hanya itu Jadi kalau kita pakai ayat itu misalnya Kalau orang bilang politik identitas, bukan Itu adalah Pancasila Jelas Berkurban adalah keadilan sosial bagi surat Indonesia Solat adalah Sila pertama Ketua Naja Yang Maha Esa Lalu apakah salahnya itu? Memakai ayat itu Dan kita jadikan itu sebagai identitas Yang diterjemahkan secara sosiologis Yang teologis tadi itu adalah Pancasila Kan dia sempurna tuh Mau saya tambah lagi kuliahnya Jadi dasar itu yang hendak kita pertengkarkan dengan kekuasannya Kacaunya Pak Jokowi Dia gak ngerti genealogi dari istilah Lalu tiba-tiba muncul Jangan pakai politik identitas Karena di brief oleh orang-orang dungu Iya Dia gak ngerti apa artinya identitas Identity Gak ada identitas yang final Selama kita hidup Identitas kita bisa berubah Itu intinya Bahkan dalam bahasa Yunani Identitas itu artinya Dia yang sudah mati Kenapa begitu? Hanya orang mati yang bisa diidentifikasi Kalau kita masih hidup Nafas kita itu tumbuh Epitel kulit kita setiap detik berubah Cara kita melihat persahabatan berubah Cara kita melihat politik berubah Gak ada yang final pada manusia Selama dia hidup Karena itu kita minta Semua Pejabat itu paham Asal-usul kata itu Asal-asal ngoceh itu Apalagi kalau identitas itu Berubah menjadi Tadi Apa tadi? Shauvinism itu Shauvinism itu Yaitu Pengabdian yang berlebih-lebih Fanatisme yang berlebih-lebih itu Pada seseorang Atau pada satu geng Gak mungkin ada percakapan Kalau orang berlebih-lebih Dalam politik itu Mendewa-dewakan Itu namanya Shauvinism Kata Shauvinism datang dari kata Seorang prajurit Perancis Namanya Nicolas Shauvin Itu prajuritnya Napoleon dulu Yang mengabdi Habis-habisan pada Napoleon Walaupun gajinya kecil Ya begitunya Basar Istana kan Mengabdi Walaupun gajinya kecil Tapi tetap ada yang mengabdikan Jadi Soal-soal semacam ini Yang ingin kita hindari Adalah sifat Shauvinistik Dari politik kita Itu fanatik buta Gak ada argumen Tiba-tiba Gak bisa Dia yang paling baik Apa dasarnya Nah ini Ini yang mau kita siramkan Kembali pada publik Supaya Ke arah 2024 Publik paham Bahwa perdebatan politik Dengan basis apapun Orang akan uji dia Di forum terbuka Bukan forum kasakusuk Kayak musra Nah kita Mencoba melihat buku ini Fungsinya adalah Untuk menertibkan Kembali kekacauan pikiran Tentang The thing called Identity politics Yang dalam bahasa Akademis Ada istilah lain Politics of recognition Yang ada dimana-mana Di Kanada itu Politics of recognition itu Dari awalnya Udah berjalan disitu Karena dianggap bahwa Masyarakat Perancis disitu Menuntut identity Di Amerika juga begitu Masyarakat minoritas Feminisme Menuntut identity disitu Kulit hitam Menuntut identity Karena dia ingin Lihat identitasnya itu Bukan pada Amerika Tapi pada berrouting Mencari akar Ketika mereka keluar Dari Afrika Tangannya di Belenggu Di Borgol Segala macam Tapi akhirnya Ada yang bisa jadi presiden Jadi Apa yang salah Dengan politik identitas itu Yang salah adalah Kecurigaan Kecemasan Dan ketakutan Pemerintah Pada The revivalism Of Muslim politics Itu sebenarnya Intinya Hanya itu Padahal dalam Sejarah Indonesia Seringkali dianggap Islam itu Mayoritas Tapi Nyalinya Minoritas Itu yang ditulis Tesisnya tahun 1959 Oleh profesor World Time Orang Belanda Dalam buku yang Sampai sekarang Masih dicetak ulang Muslim Majority In Minority Mentality Kenapa jadi Minoritas Ya karena selalu Didorong Sebagai Non-faktor Tapi kalau kita Baca sejarah kita Seluruh perlawanan Awal ya dilakukan Oleh pemimpin muslim Apa yang salah Sultan-sultan kita yang pertama kali Berkelahi dengan Belanda Dan itu adalah Politisi-politisi muslim Dari mana sumbernya Belum ada John Locke Waktu itu Belum ada John Rawls Belum ada John Mukidi Ya Yang adalah Keterangan yang diperoleh Dari buku-buku kayak tadi Bukunya Ibnu Kaldun Yang mengajarkan Bahwa pena Lebih tajam dari pedang Maka berpikirlah Orang tentang Efek dari kolonialisme Jadi asal usul Politik identitas itu Berakar kuat pada bangsa ini Pada kesultanan Pada muslim Pada agama Pada etnis Segala macam Itu dasarnya Kemudian demokrasi berkembang Lalu orang berpikir bahwa Kalau dasarnya identitas Itu berarti Bisa terjadi Konflik identitas Oleh karena itu Demokrasi kasih jalan keluar Identitas itu Kita hormati Tapi beri kesempatan terjadinya Cross cutting identity Cross cutting loyalties Kalau saya orang Orang Jakarta Saya ingin Anies Basudan Untuk Jadi presiden Kalau saya orang Jakarta Yes Kalau Hersho Orang Hindu Dia ingin Presidennya itu adalah Orang Hindu Berarti Anies keluar Dari pikiran dia Kalau Panggilan kamu apa Akrabnya Panggilan Jakarta Kang Eman Bukan orang Sunda Pasti dia tidak ingin Menginginkan orang Sunda Jadi presiden Karena dia bukan orang Sunda Dibikin juga Rey Kalau dia orang gila Dia pasti menginginkan Orang gila jadi presiden Saya bicara tentang Kalau Kalau Itu namanya Identitas vertikal Semua kita Punya aspirasi Supaya hal Yang Ident Yang Otentik pada kita Dihasilkan Melalui pemilu Dan dia yang dipilih Tapi kalau saya orang Jakarta Dan menginginkan Orang Jakarta jadi presiden Ternyata secara di uji oleh Al-Qasar Orang itu koruptor Maka saya akan pindah pada Rey Itu Gak apa-apa orang gila Tapi gak korupsi Itu yang namanya Cross cutting Loyalties Dan itu yang dihalangi Oleh Kekuasaan Pemerintah sekarang Sebetulnya dia mendorong Politik identitas Supaya terjadi pelecehan Pada yang Maruitas muslim Kita mesti baca Secara terbalik Pikiran itu Jangan Tapi kemudian Ya sebagainya begitu Supaya nanti di ujungnya Terlihat bahwa Ini Ada pertarungan Dua oknum Yang politik identitas Dan yang politik istana Kan begitu kan caranya Jadi sekali lagi Di buku ini Buku yang Apa namanya Time Tiba pada waktunya Untuk menerangkan Bahkan Anak judul buku itu adalah Dari perspektif Islam Jadi keterangan-keterangan ini Yang kita ingin Ucapkan pada publik Supaya jangan Sekali-sekali Masuk dalam jebakan Sloganistik Semacam itu Hal yang Saya terangkan tadi Itu namanya Teori dari John Rawls Dari Apa namanya itu Cross cutting Loyalty Atau Overlapping Konsensus Ada yang belajar Politik Lumpu politik Atau Virtual politik Paham itu Yang ditemukan Dan sampai sekarang Orang Mengacu Kalau ada kesulitan Dengan politik identitas Call John Rawls Bahkan Dia jadiin film Di Amerika Satirnya Begitu Kalau di kita Ada kesulitan Dengan Kekacauan Pemilu Kor Rai Kalau ada masalah Dengan Kedunguan Call Mukidi Jadi Sekali lagi Buku ini Hendak kita Percakapkan Dari dua versi Versi akademiknya Yang tentu kita Kasih kritik Secara metodologi Secara konsepsional The thing called identity Tapi dia ada Ada fungsi Untuk mencerdaskan publik Karena kebetulan Hari-hari ini Orang kembali Disodorkan Dengan model politik Identitas Yang hendak Diawasi penggunaannya Padahal semua mereka Yang redik istana Kalau dia paham Tentang Apa yang dibuat Oleh Siapa dulu Herbert Feith Itu yang pertama Memetakan Indonesia memang Hidup dengan Putik identitas Agama Di bagian sana Nasionalisme Yang bagian sana Sosialisme Bagian Kalimantan Sosialisme Bagian bawah sini Tradisionalisme Yang bagian sana Agama Hal yang Ada di dalam Riset bahkan Seorang Indonesianis Yang paling bermutupan Waktu itu Herbert Feith Menulis Tentang dasar-dasar Cara kita melihat Indonesia Dan itu masih berlaku Sampai sekarang Kita gak mungkin Mengatakan Bahwa PDIP Sudah tidak lagi Sukarnois Marah PDIP pasti Kenapa? Karena bagi dia Identitasnya adalah Surkanoisme Karena itu Dasarnya Jadi apa yang salah Dalam persoalan kita hari ini Yang salah Presiden tidak mengerti Masalahnya Itu aja Simple aja Nah incapacity itu Yang sebetulnya Kita tidak kehendaki Terjadi lagi Di 2024 Supaya jangan ada Pemimpin yang gak paham Sejarah Gak mengerti Dasar primer Dari demokrasi Hal-hal elementer Dengan akibat Beliau itu Asal ngucap Dan akhirnya Dibuli Begitu dibuli Orang marah lagi Kok jangan mau pulih Salah bagaimana Gak dibuli Jadi Hal-hal semacam itu Yang saya kira Bisa kita percakapan hari ini Sambil mengucapkan Terima kasih Bahwa ada sebuah penerbit Yang tetap Konsisten Untuk merawat Pikiran bangsa ini Dengan menerbitkan buku Itu intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton